Oke teman-teman di video ini saya akan memberikan tutorial cara download dan install aplikasi Google Map di laptop maupun PC kita Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara menginstallnya langsung saja kita praktekan ke tutorialnya Nah disini untuk pertama kalinya teman-teman wajib menggunakan aplikasi Google Chrome ya sebagai browser bawaan dari laptop maupun PCnya Nah bila teman-teman belum memiliki aplikasi Google Chrome ini silahkan teman-teman bisa cek saja link yang saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya Untuk download aplikasi Google Chrome ini Nah setelah terbuka disini langsung saja kita kunjungi untuk alamatnya yaitu maps.google.com seperti ini ya teman-teman Nah untuk alamatnya sendiri juga saya sertakan di kolom deskripsi video ini Jadi teman-teman bisa langsung buka saja ya disini kita enter saja atau kita buka saja seperti ini teman-teman Kita tunggu hingga loadingnya terbuka ya teman-teman untuk Google Map seperti ini Kita tunggu Nah setelah terbuka seperti ini ya teman-teman ini lengkap ya untuk webnya kita terbuka semuanya ini Untuk fitur-fiturnya juga Disini bagaimana untuk cara menginstallnya ya teman-teman Untuk cara menginstallnya itu gampang Disini kita bisa lihat icon ini ya teman-teman icon install Nah ini dia install Google Map Selain itu kita juga bisa menginstall dengan cara klik saja titik tiga yang ini teman-teman Nah ini dia juga ada install Google Map jadi bisa yang ini atau yang ini teman-teman Kita klik saja yang install Google Map seperti ini teman-teman Nah ini dia konfirmasi kita klik saja install seperti ini teman-teman Nah disini kita sudah berhasil menginstall Google Map ya teman-teman Ini dia aplikasinya juga sama namanya Google Map Disini kita coba close ya atau kita tutup semuanya teman-teman Nah ini dia Google Map sudah berhasil kita install Kita coba buka di start Ini dia juga sudah ada ya teman-teman di start Kita buka saja dengan mengkliknya seperti ini Nah ini dia sudah berhasil kita install ya Untuk aplikasi Google Map di laptop maupun PC kita Jadi seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Daaah selamat menikmati